Halo guys jumpa lagi nyambi channel di video kali ini saya akan mengganti oligardan motor Yamaha Mio ya guys ya Nah ini menggunakan kunci 12 tang dan gunting ya untuk memotong oligardannya nah posisi baut oligardan ada di bawah sini ya guys ya ini menggunakan kunci sok 12 ya Oke lanjut guys sekarang kita buka dulu baut oligardannya bagian bawah ini seperti ini ya guys Nah untuk bautnya sudah longgar seperti ini sekarang kita tinggal puter saja pakai tangan seperti ini ya guys ya karena sudah longgar nah ini oligardannya sudah keluar seperti ini ya guys ya ini oligardannya masih seperti baru ya berarti untuk bagian gardannya tidak ada masalah dan tidak kemasukan air ya guys ya karena kalau memang kemasukan air warna oligardannya warnanya biasanya putih susu ya guys ya Nah untuk bagian atasnya ini dibuka juga ya menggunakan tang ya Nah untuk bagian bawah setelah oligardannya turun semua seperti ini tinggal ditutup kembali tinggal dipasang kembali bautnya seperti ini guys awal menggunakan tangan lalu dikencangkan menggunakan kunci sok 12 ya Nah sekarang tinggal kita lanjut ke bagian pemasangan oligardan yang baru nah dituang lewat lubang yang bagian atas seperti ini secara perlahan ya guys ya untuk Yamaha Mio ini cukup mudah ya karena posisi lubang untuk memasukkan oligardannya berada di bagian atas ya seperti ini ya Nah ini oligardannya sudah dipastikan masuk semuanya sudah habis di botolnya berarti untuk penggantian pemasangan oligardan yang baru sudah selesai guys tinggal kita lanjut tutup kembali tutup bagian atasnya seperti ini pertama kita menggunakan tangan diputar putar lalu untuk mengencangkannya menggunakan tang seperti ini ya guys ya sangat gampang dan mudah ya guys jika video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe guys Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih